Oke, selanjutnya kita telah membuat judul mata kuliah dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita menuju setting, schedule and detail. Ini ada basic informasi, course spacing, course schedule, dan course detail, introduction your course, course overview, course card image. Course Introduction Video Recruitment, atau kita singkatnya gini aja, ini kodenya sudah ada, kode kampus, mitra, course numbernya sudah yang kita buat tadi, dan kapan mata kuliah ini dijalankan. Nah, disini ada OpenIDX menetapkan dua, satu instructor paste, satunya self paste. Kalau instructor paste, sifatnya kapan mata kuliah ini dirilis, dan mahasiswanya terbatas sesuai kemauan dosen pengampunya. Tapi kalau untuk self paste, ini bersifatnya dinamis, dan mahasiswa tidak dibebankan akan waktu, mungkin harus kapan mengikuti ini, kapan mengikuti itu sangat dibebaskan. Dan keuntungannya self paste, dia berbasis MOOC, jadi dosen tidak akan dapat beban tambahan. Jadi dia cukup membuat mata kuliah ini cukup matang di awalnya, setelah itu dirilis, jadi mahasiswa yang mandiri, kapan mereka akan menyelesaikannya, itu terserah mahasiswanya. Masuk tugas-tugasnya, dan materi-materinya. Nah, ini course schedule and detailnya, ini kapan mata kuliah ini dimulai, ini kita tentukan. Kalau instructor paste, ini harus kita isi semua detail, tapi kalau untuk self paste, cukup kapan mata kuliah ini dimulai saja. Ini ada juga course detail, course detail ini terkait ada juga bahasa. Ini kita coba buat bahasa Indonesia, defaultnya dia ada bahasa Inggris. Nah, ini introduction your course, ini singkat saja kita isi, terkait materi ini, atau terkait mata kuliah ini. Ini kita buat singkat saja, cukup segini kita buat. Ini memang tidak akan tampil dari sisi mahasiswa, tapi saat mahasiswa share ke sosial media, Facebook, atau lain-lainnya, ini akan tampil. Makanya kita buat inti dari mata kuliah ini. Ini dibatasin 150 karakter, tidak lebih, jika lebih maka akan tampil error. Nah, ini di course overview, secara default OpenEDX memang tampilannya masih dalam berbentuk raw, HTML, atau kode-kode-koding. Mungkin akan menyulitkan bagi sebagian dosen. Tapi ini akan cukup mudah nanti saat sudah mulai akan dipublish di portal ICE Institute. Di sini nanti kita akan dimudahkan, karena tidak akan mengalami melihat kode-kode itu, ini akan dibuat namanya text editor. Tapi untuk di pelatihan kali ini, kita coba isi ini saja, tapi ini secara defaultnya. Ini course card image, nah ini dia akan tampil seperti ini, atau kalau dilihat dari sisi user, nah dia akan tampil seperti ini. Maka kita wajib mengisikan dan desain sebagus mungkin. Ini kita coba upload. Oke, nah ini sudah tampil. Ini juga secara default. Dia kosong. Atau bawaan OpenEDX. Lalu kalau kita mau ganti overview-nya terkait mata kuliah ini secara singkat, kita cukup mengambil dari YouTube setelah kode sama dengan kita kopikan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, paste di sini. Maka otomatis dia akan ganti. Berubah sesuai video, kalau bisa, mata kuliah yang memang cukup singkat terkait mata kuliah ini. Jangan terlalu panjang maksimal, durasi mungkin 2 menit mungkin ya. Nah, ini juga mahasiswa. Mahasiswa ini butuh waktu berapa lama sih per minggu atau per harinya di mata kuliah ini. Nah, ini mau kita isi berapa. Atau kita kosongkan juga bisa. Nah, ini silakan disesuaikan untuk dosen pengampu mata kuliah masing-masing ya. Jika sudah, semua diisi. Pada bagian bawah ini ada tombol sebelah kanan warna orange. Ini ada namanya shape change. Nah, kita coba klik. Oke. Jika sudah, tampilannya seperti apa sih? Kalau sudah, mata kuliah yang sudah kita buat. Nah, ini tampilannya. Secara singkatnya. Ini videonya tadi. Oke. 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 Hehehe.